Intro Apalagi diberikan rizki oleh Allah punya peternakan gak mau menggembala Ya dulu Nabi Muhammad saja menggembala kok Lantas ngomong kita ini mencintai Nabi Muhammad Tapi menggembala kami gak mau Maunya bagaimana? Maunya datang ke Kiai, datang ke Ustadz Malak minta kambing, aneh mau-mau lidan, ente mau ngasih berapa Ada gak disini? Eh begitu, ada gak disini? Ini wonge Yang biasa kalau ngomong mau-mau lidan Tapi suka datang ke Kiai, suka maksa Aneh mau-mau lidan, ente mau bantu apa kagak Kemudian dikasih sama Kiai 250 ribu diamplopin Amplopnya diterima, keluar dari rumah Kiai ditinggalin tuh Dibuka, duitnya 250 ribu Balik lagi mencak-mencak marah ke Kiai Ente galil adab gak punya adab Sedikit adab ente kepada Rasul Ente menghinakan Rasul Ente tuh jadi Kiai, jadi ulama tuh karena Rasulullah Ini sekarang maulidnya Rasul ente cuma ngasih 250 Nabi Muhammad saja itu emang harus berapa? Uang yang merahan tuh Yang ratus ribu harus ada 99 lembar Ini cerita nyata Dan kejadiannya di kemarin yang sampai viral video saya Itu tidak terkait dengan yang lagi rame-rame tentang kajian Tesis? Tidak Yang kebetulan sebelum saya ngaji Sebelum saya tahu sih ya Ada Kiai yang dikenanya Kiai Nyeker Beliau tuh kemana-mana Nyeker terus Diberbes kemana kejadiannya Beberapa waktu yang lalu udah lama Beliau dipalakin sebelumnya Beberapa hari sebelumnya Jadi beliau cerita ke saya Laporan Ada orang mau atas nambahkan diri Habib Kemudian ternyata Dikasih uang segitu Malah mencak-mencak Mintanya duit ratusan ribu Sebanyak 99 lembar Apa gak malak ini namanya? Saya punya murid Kori Nasional Haji Azeb Nur Yassin Emas milik istrinya ada di kamar Diambilin oleh empat orang Diambilin langsung masuk ke dalam kamar orangnya Ada di situ maksa Maka ini yang memicu saya Berkata yang keras, yang tegas Yang sampai viral itu Bukan karena tentang siapanya Siapapun orang yang melakukan itu Terlebih jika ia mengaku sebagai keturunan Rasul SAW Maka itu lebih buruk lagi Jika orang yang bukan keturunan Rasul Melakukan hal yang seperti itu Itu merupakan keburukan Keturunan Rasul lebih buruk lagi Betul tidak? Catat Dikira takut enggak Guru-guru saya sudah rito Saya seperti ini Karena yang saya bela adalah syariatnya Rasul SAW Nama baik Rasulullah Syariat yang dirusak Ini misi saya Bukan tentang pulang Tentang pulang Turunan ini Bukan tentang itu Tapi tentang perilaku orang yang mengatas nama Rasulullah Tapi mencoreng nama baik Rasulullah Bahkan merusak syariat Coba kalau Rasul masih hidup bagaimana Melihat kelakuan orang tersebut Itu ya ingin saya klarifikasi Banyak Diviralkan video saya Kemudian disatukan dengan video yang lain Tidak ada urusan dengan masalah itu Banyak Terima kasih.